. Nasib pilu kembali dialami oleh pekerja migran Indonesia, PMI, asal Garut yang bekerja di Riyad, Arab Saudi. Ia adalah Ella Yuliani, 39, warga kampung Cikondang, Desa Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogongkaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ella diduga mengalami penyiksaan, kemudian hilang kontak dalam tiga bulan terakhir ini. Hal tersebut diungkapkan oleh sang anak di Garut, Anjani Pabriani, 20. Ibunya itu berangkat ke Arab Saudi pada Oktober 2022. Sejak saat itu, komunikasi yang dijalin keluarga dengan Ella tidak berjalan dengan baik. Ella diketahui hanya sesekali menelpon, lalu sejak tiga bulan terakhir, komunikasi tersebut terputus. Anjani menuturkan, hingga kini pihak keluarga mengkhawatirkan kondisi Ella di Arab Saudi. Bahkan menurutnya, selama bekerja di Arab Saudi, ibunya itu tidak pernah mengirimkan uang. Ia menyebut, akan segera melaporkan peristiwa tersebut kepada negara agar kondisi ibunya segera diketahui. Anggota Komisi VDPRD Jawa Barat, Enjang Teddy mengatakan pihaknya telah mencoba menelusuri keberadaan TKI asal Garut itu. Dari hasil penelusurannya, Ella diketahui berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Ia menuturkan visa yang digunakan Ella saat berangkat ke Arab Saudi. Merupakan visa ziarah bukan visa kerja, sehingga menurutnya, keberangkatan Ella bisa diduga melalui jalur tidak resmi. Baik, Pemirsa Tribuners, ini kami bersama Pak Dewan Enjang sedang menelusuri dokumen-dokumen Ibu Ella yang saat ini dikabarkan terlantar begitu di Ria, di Apaya. ini kita sedang mencari dokumen-dokumen untuk nanti bisa menelusuri keberadaan Briong. Harapan teteh, dengan kabar T.E.L.A. sekarang bagaimana? Mudah-mudahan T.E.L.A. cepat pulang, kumpul sama keluarga. Jadi ini anaknya sama teteh dulu gitu ya? Selama ini emang nggak ada komunikasi? Nggak ada komunikasi. Bahkan sama pengasuh itu anak-anaknya pun nggak tahu. Terakhir komunikasi kapan, T.E? Terakhir komunikasi yang pas sebelum nikah. Ini T.E.L.A. ini keperbedaan sehariannya gimana sih, T.E? Yang teteh tahu gitu, sebagai adik? Keras kepala gitu, nggak mau dimasukin sama saudara. Padahal udah diperbolehkan ke luar negeri, soalnya udah dua kali. Keluar negeri pertama kemana? Tiga ke Saudi, kedua ke Singapura. Ini udah ketiga kalinya ya? Kedua ke Singapura. Oh ini Saudinya kedua? Waktu itu dilarang gitu, berangkat? Dilarang karena ya kasus juga. Waktu? Lari ke kedutaan gitu. Alhamdulillah pulang lagi. Pulang lagi. Sekarang diatip kasus yang ketiga gitu ya? Iya ketiga. Mudah-mudahan dengan nanti T.E.L.A. pulang, ini gimana nanti nggak berangkat lagi gitu? Mudah-mudahan kapok gitu. Kapok gitu ya? Lulus aja anak-anaknya di sini gitu. Karena sebelum katanya udah nyaman kerja di Cangsin gitu ya? Iya di Cangsin. Di Cangsin juga udah kerja. Tiga tahun gitu atau lebih. Menurut Tate cukup gitu ya untuk? Ya kalau menurut saya pribadi cukup. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.